Pendekar Buta, Jilib 32. Orang ini berhenti di dekat tempat suami istri itu tidur. Dengan kaget Kongbu melihat seorang kakek tua yang berpakaian serba kuning, seorang kakek yang kepalanya gundul dan kulitnya hitam seluruhnya. Sambil menyeret sebatang tongkat panjang berwarna hitam pula, kakek tadi melangkah datang dengan langkah-langkah lebar, dengan kakinya yang telanjang dan hitam sampai ke telapak-telapaknya. Sejenak kakek itu berdiri termangu, memandang suami istri yang masih tidur pulas. Lama dia menatap wajah lieng yang cantik jelita dan tampak manis dalam tidurnya. Kemudian dia tertawa berkahkakan. Hihihi heh. Wah, aku benar-benar sudah tua bangka, sudah hampir mati nafsu-nafsu badan yang reyot ini. Kalau dulu, dua puluh tahun yang lalu, tentu takkan ku lewatkan saja mereka ini. Yang jantanku bikin mampus, yang betina ku ambil. Hahaha. Dia mengamat-amati lagi sambil tertawa. Hahaha. Hihihi, amat menyeramkan. Wah-wah, pakai bawa-bawa pedang segala. Jangan-jangan anggota pemberontak. Hei heh, bocah, enak saja kalian tidur bermesra-mesraan, mabuk yang-jangan, bercintaan, hayo bangun ujung kakinya bergerak mencongkel tanah. Bukan main kagetnya hati Kongbu ketika segumpal tanah melayang dengan kekuatan dasyat ke arah kepalanya. Tentu saja dia tidak mau dilukai, tidak sedih dihina seperti itu. Tubuhnya bergerak melejit dan tahu-tahu dia telah berdiri dengan tubuh tegak dan gagah, gumpalan tanah itu sama sekali tidak menyentuhnya. Hahaha. Benar juga. Kiranya yang jantan ini mempunyai sedikit kepandayan. Entah bagaimana yang betina kembali ibu jari kaki kanannya mencokel tanah dan segumpal tanah melayang ke arah muka lieng. Kongbu marah sekali, tubuhnya segera terayun dan dia hendak menyambar tanah yang mengancam muka istrinya itu. Akan tetapi tiba-tiba lieng sudah pula mengulur tangan. Tanpa membuka matanya ia telah dapat menangkap gumpalan tanah itu dengan tangan kanannya, kemudian seperti tidak sengaja tangannya bergerak dan, gumpalan tanah itu melayang cepat ke arah muka kakek itu, senjata makan tuan. Ah, lihai kakek itu berseru, kaget juga menyaksikan demonstrasi kepandayan wanita muda itu dan cepat-cepat dia menundukkan muka untuk membiarkan tanah itu lewat di atas kepalanya. Tentu saja kakek ini kaget dan heran karena dia tidak tahu bahwa Kuilieng adalah putri tunggal Kuilok dan Tio Buye, dua orang tokoh Hoasan Pai yang sudah mewarisi ilmu kepandayan asli dari Hoasan, termasuk ilmu memergunakan senjata rahasia. Lieng memang sudah sadar ketika mendengar suara kakek itu tadi, tetapi ia pura-pura masih tidur. Sekarang gak melompat bangun dan berdiri di samping suaminya, matanya yang jeli dan tajam menatap kakek itu, menaksir-naksir dan mengingat-ingat. Akan tetapi, seperti juga suaminya, dia merasa belum pernah bertemu atau mendengar akan adanya seorang tokoh Kang Ong seperti kakek ini. Ia juga tidak berani memandang rendah karena dari tenaga coklat ibu jari kaki kakek itu saja, tadi telah menggetarkan tangannya yang menerima tanah, tanda bahwa kakek ini memiliki luakang yang tinggi tingkatnya. Lociampu ini siapa dan mengapa mengganggu kami berdua suami istri yang sedang beristirahat. Kong Bu bertanya sambil menjura. Sikapnya cukup sopan akan tetapi tidak terlalu merendah. Kakek itu tidak menjawab, malah matanya tak berkedip memandang pada Lieng. Bukan memandang wajahnya, melainkan memandang ke arah perutnya. Tentu saja Lieng merasa mendongkol bukan main berbareng juga ngeri. Metu dengan manik-metu yang kelihatan terlalu putih di balik wajah hitam itu seakan-akan menelanjangi dirinya dengan pandangannya itu. Hih, kakek! Kau melihat apa bentaknya marah? Hihihi, melihat perutmu. Hahaha, suami istri yang aneh. Istri lagi mengandung tetapi malah diajak berkeliaran di hutan liar, apakah mengidam binatang hutan? Kakek tua bangka, sudah tua semakin kurang ajar. Tutup mulutmu yang kotor itu Lieng makin marah, memaki-maki. Hihihi, memang begitulah. Kalau belum sebulan, hawanya ingin marah saja, tanda anak perempuan. Hahaha. Lieng sudah bergerak hendak menyerang kakek ini, akan tetapi Kongbu memegang lengannya. Diam-diam ada perasaan aneh menyelinap di hati Kongbu. Memang sikap Lieng aneh, aneh bukan main. Tadipun ia sudah terheran-heran menyaksikan perubahan pada sikap istrinya. Jadi inilah rahasianya. Benar-benarkah istrinya mengidam, mulai mengandung? Wah, jika betul begitu, jangan kata harus memarahi kakek itu, malah mau rasanya dia merangkul dan mencium muka tua yang hitam itu. Perasaan girang luar biasa menyelubungi hati Kongbu, tanpa terasa lagi dia sudah melingkarkan lengan kirinya pada pinggang istrinya dengan mesra, lalu bertanya. Loh Ciam Pua, siapakah nama Loh Ciam Pua yang mulia? Dan Loh Ciam Pua ada keperluan apa dengan kami suami istri? Kau beruntung, orang muda. Istrimu cantik jelita, kepandaiannya juga lumayan, lincah gembira dan sekarang sudah dapat diharapkan akan menghadiahkanmu seorang bocah perempuan. Hahaha, kau mau tahu siapa aku? Tua bangka ini orang tidak terkenal, disebut Heklo Jain dari Gobi. Kongbu belum pernah mendengar nama ini, akan tetapi dia segera menjura dengan hormat lalu memperkenalkan diri. Saya bernama Tan Kongbu dan ini istri saya. Tidak tahu ada keperluan apakah Loh Ciam Pua menemui kami? Tidak ada apa-apa, kebetulan saja, ahaha, barangkali kau tadi melihat adanya seorang pemberontak muda yang matanya buta. Aku sedang mencari-cari dia itu. Apakah kalian melihatnya? Diam-diam Kongbu dan juga Lieng terkejut. Tak bisa salah lagi, tentu kunhang yang dimaksudkan. Tetapi mengapa pemberontak? Ahaha, jangan-jangan orang lain, di dunia ini banyak orang muda yang buta. Dengan menekan debaran jantungnya, Kongbu bertanya lagi, kami tidak melihatnya. Siapakah dia itu, Loh Ciam Pua? Mana ada orang muda buta bisa jadi pemberontak? Kakek itu terkekeh-kekeh, ahaha, memang lucu. Ini tanda bahwa mereka di kota raja tidak becus apa-apa. Katanya pemberontak buta itu mengacau kota raja, hampir tertawan lalu dapat lolos ditolong seekor burung raja wali emas. Dasar goblok semua yang di kota raja. Termasuk hwasyogundul siauling itu hanya lagaknya saja besar. Buktinya dengan mengeroyok pun tidak dapat menangkap seorang muda buta. Padahal, hehehehe, ketika bertemu dengan aku, pemuda buta dan burungnya itu, Hahaha hehehehe, dia berlutut dan mengangguk-angguk tujuh kali, di hadapanku, bahkan kulangkai kepalanya dengan sebelah kakiku. Hah, sayang sekali, kalau aku tahu dia itu seorang pemberontak, sudah tentu tidak akan dapat ku lepas dan kuampuni begitu saja. Sekarang yakinlah hati Kongbu dan Li Eng bahwa yang dimaksudkan oleh kakek aneh ini tentulah Kun Hong. Di dunia ini siapa lagi kalau bukan Kun Hong yang biarpun matanya buta dapat mengacau kota raja? Siapa lagi kalau bukan Kun Hong yang ditolong oleh raja wali emas? Hati Li Eng sudah panas bukan main, tetapi ia masih menekan suaranya ketika berkata, Kau mencari dia mau apakah, kakek tidak bisa ia harus mencontoh suaminya yang menyebut lociampu kepada kakek hitam yang dianggapnya kurang ajar ini. Hahaha hehehe, mau apa tanyamu? Matanya sudah buta, tinggal tolinganya yang harus dibikin tuli, hidungnya ku hancurkan, mulutnya ku robek, benci aku kepada pemberontak? Benci. Keparat Jahanam Li Eng tidak dapat menahan kesabarannya lagi dan sekali bergerak, pedangnya sudah berada di tangan. Enak saja mulutmu yang busuk itu mengoceh tidak karuhan. Bukankah orang yang kau maksudkan itu bernama Kwa Kun Hong? Heh, benar, kau tahu. Tentu saja, kakek Jahanam. Dia adalah pamanku dan tidak usah kau mencari dia, pedang di tanganku sudah sanggup mengirim kau pulang ke neraka Jahanam. Li Eng tidak memberi kesempatan lagi, segera dia menerjang dengan pedangnya. Sinar putih bergulung-gulung melayang ke arah kakek itu. Ay, 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 kiranya kalian juga pemberontak-pemberontak? Hahaha, kakek itu cepat mengelak dan diam-diam dia terkesiap juga menyaksikan kilatan sinar pedang yang demikian hebatnya. Benar, istriku. Kakek iblis ini harus dibasmi bentak pula kongbu dan kembali sinar pedang yang panjang menyambar. Kakek ini makin kaget dan taulah dia bahwa dua orang ini biarpun masih muda-muda, namun ternyata sudah memiliki ilmu pedang yang jempolan dan sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Kakek ini memang Heklojen adanya, orang tua lihai dari Gobi, guru dekongcu atau desan. Sudah kita ketahui bahwa kakek ini pernah bertemu dengan Kun Hang dan Raja Wali Emas, dan hampir terjadi peristiwa kalau saja Kun Hang tidak bersabar dan mengalah. Ketika Heklojen ini memasuki kota raja, dia disambut dengan segala kehormatan oleh desan. Akan tetapi ketika kakek aneh ini mendengar tentang Kun Hang dan Raja Wali Emas, dia mengejek kemudian menceritakan pengalamannya menghina pemuda buta itu kepada desan dan para jagoan istana yang ikut menyambutnya. Hehehe, Asan, muridku, mengapa kalian begitu goblok? Menangkap pemberontak buta seperti dia saja tidak becus, padahal di kota raja ini terdapat banyak orang. Hehehe, percuma saja kalau begitu. Habis, Tian Tecu ini apa saja kerjanya dia menuding adik seperguruannya yang hadir pula di situ, dan mengerling kepada semua yang hadir. Su Heng, biarpun dia masih muda, si buta itu benar-benar lihai sekali, bantah Tian Tecu dengan muka merah karena ditegur dan diketawai Su Hengnya di depan banyak orang. Uwa ah ah ah, lihai apanya. Kalau dia lihai kenapa mau berlutut dan mengangguk tujuh kali di depan kakeku, saat kepalanya kulangkai kaki dia juga tidak berani apa-apa. Dasar kalian yang tiada gunanya. Uhaha, kakek hitam ini memang sudah terlalu lama meninggalkan dunia ramai, bertapa di dalam hutan di atas gunung sehingga wataknya sudah berubah seperti orang hutan saja. Dia tak peduli lagi akan sopan santun dunia ramai, bicara asal membuka mulut saja, tidak peduli apakah kata-katanya menyinggung orang ataukah tidak. Karena terlalu tua, agaknya dia sudah pikun atau sudah lupakan tata susila atau tata ker pergaulan. Bok Hwasyo sebaliknya adalah seorang Hwasyo yang menjaga keras peraturan, seperti umumnya Hwasyo-Hwasyo dari Siaulimpai. Semenjak tadi dia sudah mendelik-mendelik memandang kepada kakek hitam itu. Akan tetapi karena dirinya tersinggung tidak secara langsung dan kakek hitam itu hanya menegur sutenya sendiri, dia pun berusaha untuk menahan kesabaran dengan muka merah. Sekarang, mendengar betapa kakek hitam itu berkali-kali menyebut kalian goblok, tiada gunanya dan lain-lain, dia menjadi marah sekali. Terdengar dia mendengus satu kali dan tiba-tiba meja di depannya sudah amblas ke bawah sampai 20 senti lebih. Empat kaki meja itu amblas menembus lantai yang keras dari ruangan itu, amblas sama sekali tanpa mengeluarkan bunyi seakan-akan empat kaki meja itu menembus agar-agar saja. Dalam kemarahannya, Hwasyo Xiaolin ini ternyata sudah menggunakan luekangnya yang memang sangat mengagumkan dan sudah mencapai tingkat tinggi sekali. Semua orang kaget dan diam-diam merasa tidak enak, maklum bahwa Hwasyo ini marah kepada kakek hitam itu. Hem, sudah pernah Pin Cheng mendengar nama besar Heklojen dari Gobi yang tinggi menyunduh langit. Dengan adanya Heklojen di sini, orang-orang macam Pin Cheng ini apa gunanya lagi? Lebih baik pergi dan membaca doa di kelenteng. Tetapi, biasanya kalau geledek menyambar-nyambar hebat, belum tentu hujannya lebat. Heklojen pelototkan matanya. Tentu saja kakek ini maklum apa artinya ucapan geledek menyambar-nyambar hebat, Belum tentu hujannya lebat itu yang boleh diartikan, bicara besar, belum tentu kepandainya tinggi. Melihat Hwasyo Xiaolin itu sudah bangkit dari tempat duduknya, dia pun berdiri dan berkata, Hihihi, Hwasyo tukang berdoa. Boleh kita coba-coba. Omi Tohut, Pin Cheng ingin sekali menerima petunjuk. Desan menjadi sibuk. Cepat-cepat ia bangkit dan berdiri di antara kedua jago tua yang sudah hendak saling terjang ini. Suhu. Lo Suhau, harap Jiwi sudi duduk kembali. Harap suka melihat muka Teo Chu, yang dalam hal ini mewakili Kaisar. Jiwi dipersilakan datang untuk menghadapi para pemberontak, bukan untuk saling bermusuhan. Harap suka ingat bahwa para pemberontak belum tertumpas. Bok Hwasyo menarik napas panjang dan duduk kembali. Maaf, Pin Cheng sampai lupa diri, Omi Tohut. Hwasyo nampak uring-uringan. Apa sih hebatnya si pemberontak buta? Kalian semua lihat saja, aku akan pergi menangkapnya dan menyeletnya ke hadapan kalian setelah berkata demikian, kakek hitam ini melesat lenyap dari situ tanpa dapat dicegah lagi. Demikianlah, dengan hati marah Heo Jin keluar dari kota raja untuk mengejar Kun Hong. Dia hendak membuktikan kesanggupannya, hendak membuktikan omongannya. Dia yakin bahwa dengan mudah dia akan dapat membunuh burung Raja Wali dan lebih mudah lagi menawan pemberontak buta yang sudah amat takut terhadapnya itu. Karena mendongkol kepada sutenya yang menjadi tosu, mendongkol pula kepada Bok Hwasyo, maka di sepanjang jalan dia menyanyikan sajak-sajak agamatu dan Buddha sambil mengejek, dan kebetulan sekali dia bertemu dengan Kong Bu dan Li Eng. Suami istri muda itu menjadi amat marah setelah mendengar bahwa kakek ini memusuhi Kun Hong. Sesudah mereka berdua serentak maju menyerang mempergunakan pedang mereka, barulah Heo Jin menjadi kaget. Sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa ilmu pedang kedua orang muda ini begitu hebat, menyambar-nyambar seperti sepasang burung Garuda sakti. Gaya permainan kedua suami istri itu jauh berbeda dan inilah yang membuat dia kagum dan terheran. Jelas bahwa suami istri ini memiliki ilmu pedang dari dua macam sumber yang sama tingginya. Jika tadinya Hek Lo Jin bersikap main-main dan bermaksud melayani kedua orang itu dengan memandang rendah, kini dia bersungguh-sungguh. Cepat dia pun menggerakkan tongkat hitamnya yang panjang itu, menangkis sekaligus balas menyerang dengan hebatnya. Sekali bertemu senjata, baik lieng maupun kongbu terkejut karena tenaga kakek hitam ini benar-benar dasyat bukan main. Hampir saja pedang mereka terlempar ketika beradu dengan tongkat hitam panjang. Mereka berlaku hati-hati sekali karena maklum bahwa apabila pertempuran dilakukan dengan mengandalkan tenaga, mereka akan kalah jauh. Di lain pihak, kakek itu pun kagum ketika pada pertemuan pertama antara senjata mereka tadi, dia masih belum mampu memukul jatuh pedang-pedang lawan. Ini saja menjadi bukti bahwa kedua orang lawannya yang masih amat muda-muda itu benar-benar murid-murid orang sakti. Kiranya dalam hal kepandayan, suami-istri ini satu tingkat dengan muridnya, Desan. Padahal, tadinya dia menyangka bahwa di dunia ini belum tentu dapat dicari keduanya seorang muda dengan kepandayan setingkat muridnya itu. Pertempuran itu berjalan cepat sekali. Dua puluh jurus telah lewat dan masih saja mereka bertempur mempergunakan kecepatan. Suami-istri itu memang sengaja mengerahkan ginkang dan hendak mencari kemenangan mempergunakan kelincahan. Siapa kira, kakek hitam itu pun ternyata merupakan seorang ahli ginkang yang hebat sehingga ketika kakek ini menandingi mereka, maka bayangan tiga orang itu lenyap terbungkus sinar senjata. Tiba-tiba Hek Lojin tertawa. Setelah dua puluh jurus, barulah dia mengenal ilmu pedang lieng. Kiranya ilmu pedang wanita muda ini adalah ilmu pedang Hoasan Tiam Hoat. Akan tetapi baru sekarang dia menghadapi ilmu pedang Hoasan Pai yang sehebat ilmu pedang yang dulu pernah dimainkan oleh mendiang liang liang titojin tokoh Hoasan Pai yang mengasingkan diri. Dia tidak tahu bahwa memang orang tua lieng adalah murid liang titojin yang sudah mewariskan ilmu pedangnya kepada mereka. Wah, kau masih apanya liang titojin dari Hoasan Pai kakek itu sempat pula menegur dengan gembira. Dan kau ini bocah, dari mana kau memperoleh ilmu pedang aneh ini tegurnya kepada kongbu. lieng kaget juga mendengar disebutnya kakek gurunya yang memang menjadi pewaris ilmu pedangnya. Adapun kongbu yang ingin menggertak segera menjawab, kakeku songbun kawe yang mengajar kepadaku. Wuut, teranggi. Tak dapat dihindarkan lagi, pedang kongbu bertemu dengan tongkat, sedangkan lieng dapat cepat mengelak. Kongbu merasa betapa telapak tangannya seperti dibakar, maka cepat-cepat dia mengerahkan lewekang untuk melawan hawa itu. Kakek itu sudah berdiri tertawa dan tongkatnya berdiri pula di depannya. Hahaha, kiranya kau cucu setan bangkotan itu? Hahaha, ketika kakekmu masih muda, pernah dia bertekuk lutut di depan kakeku, tahukah kau? Hahaha, sembun kawe, dahulu kau kalah, sekarang kau mewakilkan kepada cucumu untuk menderita kekalahan kedua kalinya. Dan lianti tojin, dahulu kau belum sanggup mengelahkan aku, apalagi sekarang bocah perempuan yang mengandung ini, hehehe. Sombong lieng dan kongbu berteriak hampir berbareng. Mereka berdua marah sekali mendengar ejekan-ejekan dan hinaan ini. Betapapun juga, tadi mereka belum kalah, malah belum terdesak hanya baru kalah tenaga saja. Mereka tidak takut dan setelah berteriak demikian, keduanya menyerbu lagi mengirimi serangan-serangan maut. Akan tetapi kini kakek itu mengubah gerakannya. Tongkatnya yang panjang itu berputar seperti kitiran angin, cepat dan mendatangkan angin pukulan yang amat kuat. Ker kakek itu menyerang bukan seperti ilmu silat lagi, akan tetapi seperti sebuah kitiran angin besar yang tiada hentinya berputar dan menerjang mereka dengan kekuatan yang dasyat. Kongbu dan lieng adalah keturunan orang-orang pandai yang mempunyai kepandaian tinggi. Akan tetapi mereka ini ketinggalan jauh kalau dibanding dengan kakek ini dalam hal pengalaman bertempur. Menghadapi kakek bertempur kakek ini, mereka menjadi reput dan bingung. Berusaha menangkis dengan pedang, akan tetapi setiap kali bertemu tongkat, pedang mereka terpental dan mereka terpaksa melompat ke sana kemari supaya jangan terkena sambaran tongkat yang luar biasa itu. Sama sekali mereka tak pernah mendapat kesempatan untuk balas menyerang. Tiba-tiba saja, seperti juga mulainya, kakek itu menghentikan pemutaran tongkatnya dan bersilat lagi, malah seperti sengaja telah memberi lowongan-lowongan kepada dua orang lawannya. Girang hati Kongbu dan lieng melihat ini, menduga bahwa kakek itu tentu lelah memutar tongkat seperti itu dan sekarang hendak beristirahat dan bersilat biasa. Kesempatan baik ini mereka pergunakan dan cepat mereka menyerbu, membalas dengan serangan-serangan maut yang amat berbahaya. Mendadak kakek itu berseru keras dan tongkatnya kembali diputar secara tiba-tiba dan tidak terduga. Terang-terang terdengar suara keras sekali. Tanpa dapat dicegah lagi pedang Kongbu dan lieng terpental, terlepas dari pegangan. Pedang Kongbu melesat ke kanan dan pedang lieng melesat ke kiri, menancap sampai amblas sebatas gagang pada tanah beberapa meter jauhnya. Hahaha hihihi, baru kenal kelihayanku, ya kakek itu mengejek. Kembali tongkatnya berputaran menerjang suami istri yang sudah tidak bersenjata lagi itu. Namun dua orang muda itu bukanlah orang-orang lemah, biarpun mereka sudah tidak bersenjata lagi, tidaklah mudah merobohkan mereka. Biarpun tongkat itu berputar seperti kitiran, namun tubuh mereka melesat dan menyelinap di antara bayangan tongkat. Ginkang mereka demikian hebatnya sehingga tubuh mereka seakan-akan bayang-bayang yang sukar dipukul tongkat. Bagus, bagus. Orang-orang muda cukup mengagumkan, hahaha, tetapi harus roboh oleh hak lojin. Kakek itu menerjang terus, sekarang dia selingi dengan pukulan-pukulan tangan kiri yang mengandung hawa pukulan jarak jauh. Memang ilmu tongkat kakek ini hebat bukan main. Tongkat yang diputar oleh dua tangannya itu, kadang-kadang bisa dioper dengan tangan kanan saja, malah ada kalanya tongkat berputar cepat mendesing ke atas, dilepas oleh kedua tangan yang melakukan pukulan-pukulan ke depan dan tongkat itu tanpa dipegang lagi terus berputaran di atas kepala, dan disambut lagi dengan enaknya. Payah juga Kongbu dan Li Eng menghadapi penyerangan kakek kosin. Mereka sudah mengambil keputusan untuk melarikan diri karena tak sanggup melawan lagi. Akan tetapi tiba-tiba kakek itu membentak keras, tongkatnya melayang dan menyerang kedua orang muda itu tanpa dia pegang, sedangkan tubuhnya mengikuti tongkatnya, kedua tangannya melakukan tamparan-tamparan disertai tenaga lewakang. Melihat Li Eng terpeleset ketika mengelak dari tongkat dan terdorong oleh angin pukulan lawan, Kongbu kaget. Cepat dia menghadang desakan kakek itu dengan mengerahkan tenaga dia menangkis dengan tangan kiri. Krak! Lengan kirinya patah ketika bertemu dengan tangan si kakek, dan sebuah tendangan membuat Li Eng terjungkal. Kongbu marah bukan main. Dengan nekat dia lantas menggunakan tangan kanannya menerjang, akan tetapi dia pun harus terjungkal ketika kakek itu mendorong dengan dua tangannya dari samping. Kepalanya terasa pening sekali, namun Kongbu masih dapat melompat ke tempat di mana istrinya roboh. Dengan tubuhnya dia melindungi Li Eng, siap mengadu nyawa dengan kakek sakti itu. He Lo Jin meringis, terkekeh-kekeh dan menghampiri kedua orang itu sambil menyarat tongkatnya. Heheheheh, tiba-tiba terdengar suara melengking panjang, suara seperti orang menangis terdengar dari jauh. Mendengar ini, Kongbu kaget dan juga girang, lalu dia mengerahkan hikang dan mengeluarkan teriakan panjang pula yang bergema di seluruh hutan. Kakek itu berhenti, menengadah lalu tertawa bergelak. Heheheheh, itu si tua bangkah Songbun Kwei agaknya. Heheheh, biar dia datang, sekalian ku bereskan. Bayangan putih berkelebat dan benar saja, di situ telah berdiri Songbun Kwei Kwei Elun dengan sikapnya yang garang. Melihat betapa sepasang suami istri itu rebah di bawah pohon, kemarahannya langsung memuncak. Dengan sepasang metelak sana berapi-api dia memandang kakek hitam itu lalu memaki. Keparat Jahanam si tua bangkah Heologin. Jadi kau belum mampus juga? Berpuluh tahun ku cari, kau mengumpet, bersembunyi. Sekarang sudah tua bangkah mau mampus berani muncul mengantarkan nyawa. Kenapa kau tidak langsung mencariku, biar tua sama tua, melainkan mengganggu anak-anak muda? Tidak tahu malu. Hehehe, Songbun Kwei, bagus sekali kau sendiri datang, kau mbahnya, kakeknya, pemberontak. Kau mengajar anak-anak menjadi pemberontak, ya? Dasar iblis. Bagus kau sudah datang, dahulu kau pernah kalah tetapi belum mampus, biar sekarang kutamatkan riwayatmu. Kedua orang kakek itu sudah mulai bertempur sebelum ucapan ini habis. Songbun Kwei sudah mengeluarkan suling beserta pedangnya, menerjang dengan ilmu pedangnya yang paling dia andalkan, yaitu yang Sin Kiam Sud, sedangkan sulingnya juga memainkan ilmu silatnya sendiri yang luar biasa. He Lo Jin maklum bahwa lawannya bukanlah orang sembarangan, maklum pula bahwa sejak kekalahannya puluhan tahun yang lalu, tentu Songbun Kwei sudah mempersiapkan diri dan telah mendapatkan ilmu-ilmu baru. Begitu merasai hawa panas dari pedang kakek Songbun Kwei, dia terkejut dan cepat dia memutar tongkatnya. Sebaliknya Songbun Kwei juga cukup mengenal He Lo Jin. Empat puluh tahun yang lalu memang dia pernah bertemu dengan kakek hitam itu dan dalam pertandingan yang hebat, dia sudah diluka dan terpaksa dia harus mengaku kalah. Semenjak itu, tidak pernah lagi dia bertemu dengan He Lo Jin yang memang mengasingkan diri karena terlalu banyak musuh. Sekarang, tidak disangka-sangka dia bertemu dengan musuh lamanya, tentu saja dia lalu berusaha sungguh-sungguh untuk membalas kekalahannya pada puluhan tahun yang lalu. Sebenarnya He Lo Jin masih belasan tahun lebih tua daripada Songbun Kwei, termasuk tokoh lama yang sudah tua sekali. Akan tetapi karena kakek ini memang luar biasa dan hidup di alam terbuka jauh daripada dunia ramai, agaknya dia memiliki kekuatan yang lebih daripada manusia biasa. Selain tenaganya tidak normal, juga kepandainya aneh dan bersifat liar dan ganas. Memang dia memiliki banyak ilmu silat yang dikenal di dunia Kang Oung sebagai ilmu-ilmu silat kelas tinggi, seperti yang dia turunkan kepada The Sun. Akan tetapi di samping ini, dia masih mempunyai ilmu berkelahi yang hanya dia miliki sendiri dan yang jarang dia pergunakan di dalam pertempuran dan tidak pernah dia turunkan kepada siapapun juga. Ilmu ini merupakan ilmu berkelahi yang menyimpang daripada ilmu silat yang timbul dari perasaan dan naluri, seperti ilmu berkelahi yang dimiliki oleh para binatang buas di dalam hutan. Oleh karena itu, tadi ketika dia memutar-mutar tongkatnya secara liar, Kongbu dan lieng yang tidak biasa menghadapi ilmu berkelahi seperti ini menjadi kebingungan dan mudah dikalahkan. Sekarang, ketika menghadapi Songbun KWI, kakek hitam ini berlaku sangat hati-hati dan karenanya dia malah tidak mau ngawur seperti tadi, melainkan menggunakan jurus-jurus ilmu silatnya yang beraneka ragam dan rata-rata dari tingkat tinggi itu. Hebat pertandingan ini. Tenaga Iwakang Hek Lojin sudah mencapai tingkat yang sukar diukur tingginya. Akan tetapi sekali ini dia menemukan tandingan, karena Songbun KWI adalah seorang kakek yang dijuluki iblis sedang nama julukan Songbun KWI saja artinya setan berkabung. Meskipun Songbun KWI diam-diam harus mengakui bahwa dia masih belum dapat menandingi tenaga dalam kakek hitam itu, akan tetapi setidaknya tingkatnya tidak kalah jauh seperti ketika tadi kakek itu menghadapi Kongbu dan lieng. Sebetulnya Hek Lojin adalah seorang ahli agama, oleh karena itulah maka tadi Kongbu dan lieng sempat mendengar nyanyian-nyanyian agama yang merupakan ayat-ayat suci dari agama Buddha dan agama Tzu. Akan tetapi, agama-agama pada waktu itu banyak disalahgunakan orang. Banyaklah kaum persilatan yang mempelajari agama bukan karena pelajaran hidupnya yang baik, bukan karena untuk mencari jalan pendekatan dengan Tuhan, namun mereka ini bermaksud untuk mengambil bagian-bagian mistik dan gaib daripada agama itu. Oleh karena inilah maka timbul banyak aliran yang menggunakan agama itu untuk mempelajari segala macam ilmu gaib yang mereka gabungkan dengan ilmu silat sehingga terkenalah ilmu-ilmu silat yang disebut ilmu silat hitam. Demikian pula tenaga mukjijat yang dimiliki kakek hitam itu bukan semata metel, tenaga singkang murni dari dalam tubuh yang memang dimiliki oleh semua orang, akan tetapi juga diperkuat oleh tenaga dari ilmu hitam yang diadapatkan dengan care bermacam-macam dan amat mengerikan. Kongbu dan lieng melihat pertempuran ini dengan hati amat khawatir. Apalagi setelah pertandingan itu berlangsung seratus jurus lebih, mereka merasa gelisah sekali karena kini tampak oleh mereka betapa keadaan songbun KWI mulai terdesak. Kongbu ingin membantu kakeknya, tetapi tidak mungkin diadapat bertempur dengan tangan kiri patah tulangnya dan dadanya masih sesak oleh tenaga dorongan kakek itu. Juga lieng sudah terluka, pahanya telah terkena tendangan dan terasa sakit sekali. Tiba-tiba saja terdengar bentakan-bentakan hebat dan suara nyaring beradunya senjata-senjata kedua kakek itu. Kiranya mereka sudah mempergunakan seluruh tenaga untuk mengadu senjata. Akibatnya, suling remuk pedang patah, akan tetapi tongkat hitam itu pun terlempar jatuh sampai beberapa meter jauhnya. Kedua orang kakek itu tertawa saling mengejek, lalu pertandingan dilanjutkan dengan dua pasang tangan kosong. Akan tetapi, sambaran angin pukulan kedua pihak membuktikan bahwa pertandingan tangan kosong ini tidak kalah hebatnya dibandingkan pertandingan dengan senjata tadi. Setiap pukulan yang dilancarkan adalah pukulan maut yang mengandung hawa pukulan dasyat. Angin pukulan berselutan, membuat daun-daun pohon di sekelilingnya rontok dan debu berhamburan dari kedua kaki mereka. Dalam pertempuran ini, sembun KWI lebih terdesak lagi. Dengan penggunaan senjata, dia masih dapat mengimbangi lawannya, akan tetapi pertandingan dengan tangan kosong semata metoh hanya mengandalkan kecepatan gerak dan besarnya tenaga dalam. Dalam kecepatan, sembun KWI sebanding dengan lawannya, namun dalam hal tenaga, karena lawannya mempunyai tenaga mukjijat, sembun KWI terpaksa harus mengakui bahwa tiap kali tangannya bertemu dengan tangan lawan, jantungnya terasa sakit seperti ditusuk. Namun, kakek ini tidak akan mendapat julukan iblis sembun KWI kalau dia mau mengaku kalah. Dengan semangat menyala-nyala, sembun KWI neka terus menerjang dengan pengorahan seluruh tenaga dan gerakan-gerakannya semakin cepat saja. Kakek hitam tertawa-tawa melayani dan dalam sekejap metu kedua kakek itu lenyap terbungkus debu yang mengebul dari bawah. Hebat bukan main pertarungan ini, seperti pergumulan dua ekor naga, atau perkelahian dua ekor harimau buas, pantang menyerah, pantang undur. Kong Bu dan Li Eng makin merasa khawatir, akan tetapi keduanya tidak berdaya karena sebagai ahli-ahli silat tinggi, maklumlah mereka bahwa sekali mereka maju belum tentu mereka dapat menguntungkan songbun KWI akan tetapi yang pasti mereka akan celaka. Hawa pukulan dengan tenaga dasyat yang menyambar di sekeliling dua orang kakek itu tidak terlawan oleh mereka. Tiba-tiba kedua orang kakek itu berhenti bersilat dan tubuh mereka mencelat ke belakang, masing-masing dua meter lebih, berdiri saling pandang dengan muka mengerikan. He Lo Jin sudah tidak tertawa lagi, mukanya yang hitam itu berkilat-kilat penuh peluh, mulutnya menyeringai, matanya berseri-seri. Muka songbun KWI juga penuh keringat, agak pucat dia, matanya berapi-api penuh kemarahan. Kemudian keduanya melompat ke depan, saling terjang dan terdengar suara berdebukan dua-tiga kali dan akibatnya, tubuh mereka terlempar ke belakang lagi. Kembali mereka saling terjang dan terdengar pukulan-pukulan yang mengakibatkan mereka terlempar lagi. Adekan seperti ini terulang sampai empat-lima kali. Muka songbun KWI makin pucat, muka He Lo Jin semakin penuh dengan keringat. Tiba-tiba kakek hitam itu bergelat. Hahaha, songbun KWI tua bangka iblis. Kau benar-benar berkepala batu, sudah kalah tidak mau mengakui kekalahan. Hahaha, sudah puas hatiku dengan perkelahian hari ini, aku sudah lelah. Kalau kau masih dapat hidup, lain hari kita lanjutkan, kalau kau mampus karena perkelahian ini, mampuslah dan rasakan hukuman neraka. Hahaha, kakek hitam itu melangkah mundur ke tempat tongkatnya, mengambil senjata itu dan menyelatnya pergi dari situ. Masih terdengar suara ketawanya yang bergema dari jauh. Sengbun KWI masih berdiri tegak dengan kedua kaki di pentang seperti tadi, napasnya tersengal-sengal, mukanya pucat dan hidungnya kembang kempis. Tiba-tiba dia menekan ulu hatinya dan kakek kosen ini pun muntah-muntah. Darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Kakek Kongbu cepat-cepat melompat menghampiri, Lieng juga terpincang-pincang lari menghampiri. Seakan-akan telah kehabisan tenaga, Sengbun KWI sudah jatuh terduduk. Dia berusaha menghapus bibirnya dengan ujung lengan baju dan terdengar dia bergumam perlahan, hebat sekali. He lojin iblis. Kongbu sudah berlutut di depannya, juga Lieng. Kagetlah dua orang ini ketika melihat bahwa leher, pundak, dada dan perut kakek itu terluka oleh pukulan yang meninggalkan bekas memiru sedangkan baju pada bagian terpukul itu pun berlubang besar seperti bekas terbakar. Kiranya dalam gebrakan-gebrakan terakhir tadi, dua orang kakek sakti itu telah melakukan jurus-jurus yang mematikan, jurus-jurus nekat yang berdasarkan mengadu tebalnya kulit kerasnya tulang dan ampuhnya pukulan. Tadi empat kali Sengbun KWI telah menerima pukulan maut He lojin, sebaliknya He lojin juga sudah menerima empat kali pukulan Sengbun KWI yang datangnya hampir pada saat yang sama itu. Pukulan Sengbun KWI dapat diterima oleh He lojin, menimbulkan luka ringan yang tidak membahayakan nyawanya. Sebaliknya pukulan-pukulan He lojin sedemikian hebatnya sehingga membuat Sengbun KWI sekarang muntah-muntah darah dan sudah menderita luka yang amat parah. Akan tetapi daya tahan Sengbun KWI dan semangatnya memang luar biasa sekali. Kalau orang lain yang menderita seperti dia, tentu tadi sudah roboh di bawah kaki lawannya. Namun Sengbun KWI sanggup menahan diri, menahan rasa nyeri dan dengan semangat pantang mundur dia menukar pukulan sampai empat kali. He lojin tadi menjadi terkejut sekali dan diam-diam merasa jari. Dia sendiri, meskipun ringan, sudah merasa terluka oleh pukulan-pukulan Sengbun KWI, akan tetapi mengapa Sengbun KWI agaknya tidak merasai pukulannya yang empat kali itu? Padahal pukulan-pukulannya tadi adalah pukulan maut yang mengandung tenaga mukjijat. Itulah sebabnya mengapa He lojin tadi meninggalkan Sengbun KWI, sama sekali bukan karena merasa menang, melainkan karena jari. Setelah lawannya pergi, barulah terasa oleh Sengbun KWI akan kehebatan bekas pukulan lawan dan sekarang dia terkulai tidak berdaya. Dia maklum bahwa dia telah menerima pukulan-pukulan maut yang meremukan isi dadanya, dan tahu bahwa dia tidak akan tertolong lagi. Melihat Kong Bu dan Li Eng berlutut di dekatnya, timbul rasa kecewanya terhadap kedua orang ini. Sampai mau mati pun dia masih kecewa karena belum mempunyai cucu buyut. Dasar kakek ini seorang yang amat aneh wataknya. Dia menggunakan kedua tangannya untuk mendorong pergi dua orang itu sambil berkata, Pergi, pergi, biar aku tidak punya cucu juga tidak apa. Suara kakek ini bernada penuh penyesalan, penuh kekecewaan karena merasa tertikam perasaannya ketika teringat bahwa dalam menghadapi saat terakhir dalam hidupnya ini, dia masih dikecewakan oleh Kong Bu yang diakasihi, dikecewakan karena cucunya ini tidak mempunyai keturunan. Kong Kong, kakek Kong Bu mendekati kakeknya lagi, suaranya penuh keharuan. Lieng juga mendekat lagi, air matanya mengalir. Sudahlah, meski sampai mati pun aku tetap kecewa padamu. Kata pula Song Bun Kwe Iketus sambil bangkit berdiri dengan susah payah dan kakek ini sudah bersiap melangkah maju meninggalkan mereka. Tiba-tiba Lieng memegang lengannya. Dengan suara terisak-isak ia berkata, Kong Kong, aku, aku, ah, kau sudah akan mempunyai cucu buyut. Ah, 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 apa kau bilang tanda seru? Metu dan mulut kakek itu terbuka selebar-lebarnya saat dia menatap wajah Lieng yang sudah basah air metu karena ia sudah mulai menangis terseduh-seduh, sambil merangkul dan mengganduli pundak kakek itu. Melihat Lieng tidak mungkin dapat menjawab karena menangis itu, Kong Bu yang menjawab dengan muka berseri dan metu bersinar. Betul, Kongkong, Lieng sudah mengandung. Cucu buyutmu pasti bakal terlahir. Wah wah, betulkah ini? Lieng, betulkah ini kakek ini berteriak sambil memegang dua pundak Lieng dan mendorongnya untuk dapat melihat wajahnya. Lieng tersenyum dalam tangisnya, menahan air metu dengan memeramkan meta, dan hanya dapat mengangguk dengan gerakan meyakinkan. Hahaha, sembun kau wei, kau tua bangka goblok, kau manusia tolong. Hahaha, Lieng, kau anak baik. Serentak tubuh mieng yang dia pegang pada kedua pundaknya itu dia lontarkan ke atas. Tubuh mieng melayang ke atas kurang lebih tiga meter tingginya, diterima dengan penuh kasih sayang lalu dilontarkan lagi sampai tiga kali. Kemudian dia memeluk lieng dan menciumi rambutnya, membiarkan lieng terisak-isak bahagia di dadanya. Lieng, mana dia? Mana cucu buyutku? Tidak bisakah kau lahirkan dia sekarang saja? Aku sudah ingin memondongnya, menimangnya, hahaha. Iih, kakek ini lieng menundukkan mukanya, jengah. Hahaha, sembun kau wei, tolong, siapa bilang cucuku tidak becus dan goblok? Hahaha, Kongbu, kau hebat. Dia sudah melepaskan lieng, lalu menghampiri Kongbu dan menepuk-nepuk pundak cucunya itu. Kalau saja bukan Kongbu yang ditepuknya, tentu pundak itu akan remuk. Hahaha, aku punya cucu buyut, kakek itu tertawa terus terbahak-bahak, makin lama makin aneh suara ketawanya. Kongkong lieng dan Kongbu menjerit berbareng sambil menubruk maju. Akan tetapi songbun kau wei sudah terguling leboh, terlentang dengan mat melek dan mulut terbuka, wajahnya masih tertawa-tawa akan tetapi napasnya berhenti. Kakek itu sudah mati dalam keadaan tertawa bahagia. Kiranya dalam kegirangannya yang melewati batas tadi, dia sudah banyak mengerahkan tenaga dan hal ini memperhebat luka-lukanya yang memang sudah terlalu parah hingga akhirnya merenggut nyawanya sebelum dia sempat menghabiskan ketawanya. Lieng dan Kongbu memeluki tubuh kakek itu sambil menangis. Angin yang tadi bertiup dan bermain-main di antara daun-daun pohon, sekarang berhenti. Sunyi senyap di dalam hutan itu, seakan-akan hutan, angin dan penghuni hutan ikut menyatakan bela sungkawa atas kematian kakek sakti yang hidupnya sering menggemparkan dunia Kang Ou itu. Kim Tiawko, aku ingin sekali pergi ke Chinchouacu. Ah, alangkah akan mudahnya kalau kau dapat menerbangkan aku ke pulau itu, kita tak akan bingung menghadapi jalan-jalan rahasia. Ah, sayang, Tiawko, kau tak tahu di mana adanya pulau itu, kata Kun Hang sambil mengelus erus leher burung itu. Betapapun cerdik pandainya, seekor burung hanyalah seekor binatang biasa saja, tentu saja tidak memiliki akal dan tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh si pendekar buta. Dia hanya mengeluarkan suara mencicip bingung melihat sahabatnya ini bersikap kecewa dan menyesal. Mereka masih berada di dalam sebuah hutan, sudah beberapa hari mereka melakukan perjalanan keluar hutan. Kun Hang bingung karena tidak bertemu manusia yang dapat dia tanyai jalan. Sebetulnya sudah banyak hal yang menghilangkan kegelisahannya. Cui Sian telah berada di tangan orang yang boleh dipercaya dan anak itu selamat. Surat wasiat juga sudah diantarkan ke utara, dan dia merasa yakin bahwa Sin Li dan Hui Chu pasti akan dapat melaksanakan tugas itu dengan baik. Awan juga berada bersama paman gurunya, aman dan selamat. Tinggal dua lagi tugas yang harus dia selesaikan. Pertama mencari orang-orang Cing Chou Atu dan memberi hajaran atas kejahatan mereka terhadap Tai San Pai. Kedua, ya, yang kedua inilah yang membingungkan hatinya. Tentang Hui Kau. Bagaimana baiknya dengan Nona itu? Haruslah akui bahwa dia betul-betul mencinta Hui Kau. Cinta kasihnya terhadap Cui Di sekarang agaknya sudah berpindah kepada Hui Kau seluruhnya. Dia merasa kesepian, rindu, dan merasa seakan-akan hidupnya tidak lengkap, kehilangan semangat hidup dan kegembiraan, akibat berpisah dari Nona bersuara bida dari itu. Dia tahu bahwa hidupnya selanjutnya akan merana, akan kosong hampa dan tidak ada artinya tanpa Hui Kau. Uhaha, urusan besar belum selesai, sudah memikirkan yang bukan-bukan, dia menepuk kepala sendiri dan Raja Wali Emas itu menggereng perlahan. Kim Tiau, betapa tidak enaknya menjadi manusia kembali kunhang mengeluh sambil duduk di atas batu besar di dekat burung itu. Tiada hentinya manusia terganggu dalam hidupnya yang terbelit-belit dan terikat oleh segala macam kewajiban, dan terkacau oleh segala macam perasaan. Kau inilah mahluk bahagia, Kim Tiau, karena selama hidupmu kau tidak pernah memusimkan sesuatu. Burung itu mengeluarkan suara panjang seakan-akan membantah pendapat ini dan sama sekali tidak menyetujuinya. Kunhang merenung. Betulkah seperti yang dia katakan tadi? Apakah tidak sebaliknya daripada itu? Bukanlah segala ikatan dalam hidup itulah yang membuat hidup ini berisi dan pantas diderita. Bukankah kehidupan burung dan segala macam makhluk selain manusia di dunia ini yang amat menjemukan? Bayangkan saja. Bila hidup tanpa adanya susah, senang, puas, kecewa, dan lain-lain perasaan yang saling bertentangan, apakah tidak akan merupakan siliksaan karena tiada perubahan, sunyi sepi dan seolah-olah sudah mati saja? Bagaikan samudera, apa artinya tanpa gelombang membadai yang membuat samudera nampah hidup? Apa artinya dunia ini tanpa angin, lelap, lengang, dan sunyi mati? Demikian pula hidup ini akan terasa sunyi membosankan apabila tidak ada ikatan-ikatan yang mengakibatkan manusia merasakan susah senang, jatuh bangun dan sebagainya. Teringat dia akan filsafat-filsafat kuno dan dia tersenyum seorang diri. Memang hebat para budiman dan bijaksana zaman dahulu telah dapat meneropong isi daripada hidup. Dia menepuk-nepuk leher Kim Tiaw, kini wajahnya berseri dan hatinya tenang. Kim Tiaw, alangkah bodohku, sampai lupakan kenyataan yang tidak terbantah lagi itu. Siapa mencari senang, dia sekali-kali tentu bertemu susah. Siapa mencari untung sekali-kali akan bertemu rugi. Siapa mencari puas, sekali-kali akan ketemu kecewa. Memang sudah semestinya begitu. Kalau tidak ada atas, mana bisa ada bawah? Kalau tidak ada senang, mana bisa bilang ada susah? Manusia adalah makhluk yang paling berbahagia, Kim Tiaw, sebab mengenal keduanya itu, mengenal dan merasakan akibat dari kekuatan im dan yang, positive dan negative. Ha ha ha, kau lah yang patut dikasihani, Kim Tiaw. Kini Kim Tiaw itu bersuara girang, sekan akan dia ikut bergembira mendengar sahabatnya sudah bisa tertawa-tawa kembali. Tiba-tiba mereka berdua serentak dia memperhatikan. Terdengar suara kaki orang banyak menuju ke arah tempat itu. Raja Wali Emas sudah siap, bulu tengkuk burung itu sudah mulai berdiri, tanda bahwa dia telah siap menyerang lawan. SSS TTT, jangan semrono Kim Tiaw ko, kita lihat dulu mereka itu kawan ataukah lawan. Betapapun juga, Kun Hang sudah siap pula berdiri di dekat burung itu, menanti dengan penuh kewaspadaan. Dia taksir sedikitnya ada tujuh orang yang bergerak makin dekat itu. Maklum akan watak burung Raja Wali yang mudah curiga itu. Kun Hang sengaja merangkul lehernya untuk mencegah burung itu menerjang orang secara semrono sebelum dia dapat mengetahui siapa mereka itu. Pang Chu, Ketua, kami para anggota HWAI Kaipang datang menghadap, tiba-tiba saja seorang di antara mereka berseru dari jauh. Kun Hang bernapas lega, Kim Tiaw ko, agaknya mereka itu teman-teman sendiri, jangan kau ganggu. Tidak lama kemudian muncullah delapan orang yang serta merta berlutut di depan Kun Hang. Pendekar muda ini teringat akan tipuan yang dilakukan desan yang pernah mendatangkan beberapa orang anggota HWAI Kaipang yang palsu. Orang-orang ini pun juga tidak diakkenal, mana dia tahu kalau mereka adalah betul-betul anggota perkumpulan pengemis itu? Apakah di antara kalian ada yang mengenal Choa Lokai dia memancing? Terdengar jawaban dua orang yang berada di sebelah kanan, Siota adalah murid suhu Choa Lokai. Tiba-tiba Kun Hang bergerak dan tahu-tahu dia telah mengirim dua serangan kepada dua orang itu. Sebagai ahli-ahli silat, dua orang itu otomatis menggerakkan tangan menangkis. Akan tetapi akibatnya, keduanya terjungkah dan terlempar ke belakang sampai 3 meter jauhnya.